Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat Nusa Pelurang Saya hormati dan saya menggakan Ini mau sampai kapan Sampah-sampah seperti ini Terus memprovokasi masyarakat Mau sampai kapan ini Orang-orang seperti ini dibiarkan Para idolo HTI yang semakin hari Semakin kurang ajar Mengklaim atas nama rakyat Mau sampai kapan Rusak pola pikir anak bangsa Oleh orang seperti ini Ini dengarkan Si Hojinuddin lagi kesetanan So-so-an dia mau mengimplementasikan Para pendiri bangsa Itu seluruh dia yang akan merusak Apa yang telah dibuat Diciptakan oleh panding pandar kita Ini dengarkan nih Manusia somplak Sedang kesetanan Kepantinan kita hari ini Beri hati Cemas Sekaligus Barat Kenapa beri hati Karena seluruh kerusakan itu terjadi Di depan maka kita Bahkan kita juga turut menjadi korbannya Tapi Kerusakan itu dibalut seolah-olah Sebuah prestasi Dan bahkan yang paling prihatin adalah Ada putusan pengadilan Dari pengadilan Tiki Semarang Yang menganulir Konis Bengkustur sebagai Mengedarkan kabar bohong Tapi diganti hanya menyebarkan kebencian Artinya apa? Ijazah presiden yang palsu itu Patut kita sematkan sebagai Benar-benar palsu Karena bukan bohong Karena itu kita prihatin Dan yang kedua kita cemas Cemas dengan masa depan bangsa kita Bagaimana dengan nasib masa depan bangsa kita? Saya ingin mencoba untuk mengambil istilah yang simpatnya ke depan Kalau sebagian orang Mengajak kita untuk tidak melupakan Fandem Fadir-Fadir kita Yang mendirikan bangsa ini Justru saya ingin katakan Sesungguhnya kita mendapatkan amanah Dari anak cucu kita Untuk menjaga bangsa ini Agar bangsa yang bernama Indonesia ini Sampai ke mana mereka Saya khawatir Cemas Bangsa yang diperdekatkan oleh Kondor Fadir kita Yang dititikkan anak cucu kita Rusak di tangan kita Dan tidak sampai kepada anak cucu kita Itu membuat kita semua tentu saja Cemas Dan kemarahan itu tentu saja Layak untuk kita sampaikan Karena kalau dalam Islam Marah dan benci itu harus disandarkan pada sana Kalau ada pemimpin yang dolin Itu kita harus marah atau bahagia Kalau ada pemimpin ijazahnya palsu Kita harus marah atau tersenyum Kalau ada orang yang bohong tentang Yang SMK dan seterusnya Kita marah atau kita tersenyum Marah itu alamiah Yang kedua Kondisi faktual yang ada hari ini Perdebatkan ada tiga jalan Dan tiga jalan itu silahkan kita lakukan Perubahannya dengan tiga jalan ini Tanpa mengesampingkan satu pada yang lain Bagi sebagian yang menganggap Masa depan kita akan diperbaiki Dengan PPS dengan pemilu 2024 Ini memang salah satu jalan Tapi tidak bisa kemudian Menghalangi jalan yang lain Termasuk people power ini Kenapa? Tidak ada satupun yang dapat menjamin Pilpres dan pemilu 2024 Benar-benar terjadi Tapi Yang kedua Jalan people power Nah sebelum kita bertanya rakyat Kapan dia papal Semestinya pertanyaan ini Pertama kali kita tanyakan kepada DPR Kapan DPR memanjurkan Jokowi? Tapi Kapan Sebab Kalau hak anket dipergunakan oleh DPR Ditingkatkan menjadi hak penyatangan pendapat Dan berujung Pada pemaculan presiden DMK Rakyat tidak perlu capek-capek Tidak perlu capek-capek Tidak perlu capek-capek Karena apa? Suasana kebatinan kita Aspirasi kita Karena kita Diwakili oleh DPR Karena itu Saya seberdapat dengan keinginan Prof. Denny Agar segera DPR Mengaktifasi Hak anket Untuk memeriksa tiga hal Yang telah disampaikan oleh Prof. Denny Ditambah satu Yang ini Tolong pereksa ijazah Jokowi Asli atau tidak Tampai Dan yang ketiga Ini adalah jalan People power Nah People power itu adalah follow up Dari mancetnya DPR Kalau DPR sudah bekerja Menggunakan mekanisme Di DPR Untuk mengontrol Dalam hal ini presiden Jokowi dodok Maka kita bisa Menunggu dan duduk manis Tapi faktanya apakah DPR melakukan itu? Karena itu Kita juga punya hak konstitusional Untuk melakukan apa yang disebut dengan People power Nah itu namanya Si Hojinuddin lagi kesetanan Kerasukan iblis Sedang jadi dia So-soan Ya Mau mengimplementasikan Apa yang menjadi harapan Panding bader kita Justru itu Kayak lagi Dia ingin merusak Udah jelas Bisi-bisi yang dia bawa Yang kelopoknya bawa Ingin merusak Tatanan yang telah dibangun Oleh panding bader kita Menipu rakyat Atas nama umat Menipu rakyat Atas nama agama Menipu rakyat Atas nama Islam Menipu rakyat Atas nama jihad Menipu rakyat Atas nama perjuangan So-soan People power People power People power Berapa biji sih kalian? Berapa biji sih kalian? Kalau dibandingkan yang Orang Mendukung Jokowi Pemerintahannya Kalau mau main perbandingan Kalian berapa biji? Emang Jokowi gak punya pendukung? Mau Pendukung Jokowi berkumpul Lalu mengeluarkan statement Mau diadu apa? Ente Kelompok ente lah Bukan hanya ente Kelompok ente Artinya ini kan Urusan people power People power People power Emang ente Masih punya power? Power provokasi Masih punya ya? Eh? Power menipu Atas nama agama Masih punya ya? Eh? Power menipu Atas nama Islam Masih punya ya? Atas nama umat Atas nama jihad Atas nama perjuangan Masih punya ya? Mungkin power ente Berlaku Tapi berapa biji Ya? Radiusnya Kena keberapa orang tuh Kalau itu dikatakan Sebagai power ente Dibandingkan orang-orang Yang sadar Ya masih banyak orang Yang sadar Buktinya ente mati Organisasinya dibekukan Dan itu kemudian Aspirasi dari masyarakat Yang ditangkap oleh pemerintah Lalu di Hadirkan Menjadi peraturan Udah lah Ini orang-orang pengacau Benalu di republik ini Makanya selalu saya ngomong Ketika organisasinya dibubarkan Lalu para ideologinya dibiarkan Maka akan terus seperti ini Merusak Memprovokasi Atas nama Apapun yang mereka mau Termasuk atas nama agama Atas nama Tuhan Atas nama perjuangan Atas nama jihad Gak malu mereka Mengatas nama kan itu semua Patahal atas nama Patahal atas nama kepicikan Pola pikir mereka Kebusukan harapan mereka Cita-cita Sampah mereka itu Itu Sosohan Ngambil referensi dari Si bang-bang tri Yang Menuduh jasa Jokowi Palsu Diambil referensi Sebagai Alat Untuk memakjulkan Jokowi Ini sampah Apalagi ini Udah jelas-jelas Si Bang-bang tri Orang kurang sehat Kong NT sendiri yang Pengacaranya dipecatkan Sehat apa enggak Ya enggak Dijadikan referensi Oleh kalian Orang yang enggak sehat Yung sama-sama enggak sehat Gimana sih Silahkan teruskan Kegilaan kalian Teruskan kegilaan kalian Teruskan kegilaan kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh